Halo Sobat Riz Channel semuanya Apa kabar? Semoga saja kabar baik selalu bersama Anda Salam sehat, salam kompak, serta selalu dilimpahkan rezeki tiada henti Amin ya Senang sekali rasanya bisa kembali memberikan info-info ataupun tips seputar tanaman Dan tumbuhan yang berhasil untuk Anda Dan semoga saja bermanfaat untuk semuanya Khususnya untuk yang sedang mengalami ataupun mempunyai keluhan penyakit ataupun keluhan kesehatan Dan hari ini saya akan memberikan informasi hasil dari satu tumbuhan yang bernama Uni Yaitu Nona Makan Sirih Kenapa namanya Nona Makan Sirih? Bukan Nona Makan Bakwan ataupun Nona Makan Bakso begitu? Entahlah saya pun tidak tahu Nona Makan Sirih selain bisa dijadikan tanaman hias karena bunganya yang sangat bagus sekali Juga sangat berhasil untuk dijadikan obat herbal Dan sangat ampuh untuk meredakan macam-macam keluhan penyakit yang Anda derita Seperti asma, radang tenggorokan, radang telinga untuk anak-anak Dan menyehatkan mata, memperlancar air seni ataupun saluran kencing Dan juga untuk mengatasi sepilis Perlu Anda ketahui Tanaman Nona Makan Sirih Adalah jenis tanaman hias yang berasal dari Afrika Tropis Terbentang dari Kamerun Barat hingga Senegal Dan tersebar luas di negeri kita saat ini Dan selanjutnya untuk cara membuat ramuannya Adalah sebagai berikut Yang pertama untuk radang kronis laput gendang telinga pada anak-anak Caranya adalah cuci bersih 15 ataupun 20 gram daun Nona Makan Sirih Lalu rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa setengah gelas Setelah itu saring air hasil rebusannya Lalu minum 2 kali sehari masing-masing setengah gelas Dan untuk yang selanjutnya Untuk kesehatan mata Jagalah kesehatan mata Anda dengan daun Nona Makan Sirih ini Selain mengkonsumsi buah dan makanan yang menyehatkan Atau pinapin vitamin lainnya Anda juga perlu menambahkan daun Nona Makan Sirih ini Untuk kesehatan pengelihatan penyakit rabun pun bisa Anda hindari Mulai dari sekarang Kasiat daun Nona Makan Sirih ini Sangat berkasiat untuk menguati penyakit lain Yaitu untuk mengatasi asma Daun ini mengandung banyak kandungan yang ampuh untuk meredakan asma Anda Penerita asma pun sangat disarankan untuk menggunakan daun ini Dan selanjutnya untuk mengobati radang tenggorokan Kasiat daun Nona Makan Sirih untuk tubuh Terutama pada tenggorokan Yaitu mengatasi radang pada tenggorokan Daun ini akan meredakan radang yang sering menyerang tenggorokan Yang Anda alami Dan menyembuhkan tenggorokan dengan alami dan perlahan Untuk caranya Petik 15 gram daun Nona Makan Sirih Yang sudah dicuci bersih dengan air mengalir Semisal air keran Air di sungai Tapi jangan lupa Airnya harus bersih Steril ya Setelah itu direbus dengan 3 gelas air 3 gelas air bersih tentunya Sampai airnya tersisa sekitar 1 gelas Setelah itu disaring air rebusannya Dan diminum 2 kali sehari Masing-masing setengah gelas Jika bisa telaten Meracik dan meminumnya secara rutin Secara rutin serta disiplin Insya Allah Semuanya akan Bisa segera sembuh Kali lagi untuk obat radang tenggorokan Kasiat daun Nona Makan Sirih Bisa juga mengobati radang tenggorokan Aria itu mengatasi radang tenggorokan Daun ini akan meredakan radang yang sering menyerang tenggorokan dengan alami dan perlahan Dan untuk caranya sendiri Petik 15 gram daun Nona Makan Sirih yang sudah dicuci bersih Dengan air mengalir Semisalnya air kran Setelah itu direbus dengan 3 gelas air bersih Sampai airnya tersisa sekitar 1 gelas Setelah itu disaring air rebusannya Dan diminum 2 kali sehari Masing-masing setengah gelas Jika bisa telaten meracik dan meminumnya Secara rutin serta disiplin Insya Allah penyakit yang anda derita Ataupun radang tenggorokan yang anda derita Akan segera sembuh Dan untuk yang ketiga Untuk kencing batu dan memperlancar air seni Cuci bersih 15 gram daun Nona Makan Sirih Segar Lalu rebus dengan 3 gelas air selama 15 menit Setelah dingin Saring air rebusannya Lalu bagi 2 untuk diminum 2 kali pada waktu pagi dan sore hari Demikian Sobat Riz Channel semuanya Informasi singkat mengenai khasiat dan tanaman Nona Makan Sirih Semoga bermanfaat Semoga keluhan penyakit yang anda alami saat ini Bisa terasasi dengan ramuan ini Selamat mencoba Kita jumpa lagi di lain kesempatan Dan terima kasih Sampai jumpa lagi di lain kesempatan